Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya di rumah? Selamat datang lagi di channel Masakan Suami Dengan saya Vicky, suami yang hobi masak Masakan suami, gak kalah enak kok Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial dan resep cara membuat Chicken Katsu Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya teman-teman Oke teman-teman, disini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya Disini ada 500 gram dada ayam filet, bawang putih, jahe, lada bubuk, kaldu bubuk, garam, minyak wijen, air putih, kemudian tepung serba guna, dan tepung roti Oke teman-teman, di step ini kita akan memotong dada ayamnya Untuk cara memotongnya, kalian bisa ikuti seperti yang ada di dalam video ini ya teman-teman Untuk satu dada ayam bisa kita potong menjadi dua ataupun tiga bagian kalau kalian ingin yang lebih tipis Pokoknya sesuai selera teman-teman di rumah ya Kemudian di step ini kita akan memarinasi daging ayamnya ya teman-teman Disini langsung aja kita masukkan bawang putih halus dan jahe yang sudah dihaluskan juga Kemudian kita berikan kurang lebih setengah sendok teh garam Kemudian satu sendok teh kaldu bubuk Kemudian setengah sendok teh lada bubuk Dan kurang lebih satu sendok teh minyak wijen ya teman-teman Oke sekarang kita ratakan bumbunya ya teman-teman Setelah bumbu merata kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman Oke teman-teman di step ini kita akan menepungi daging ayamnya ya teman-teman Sebenarnya untuk lebih mudahnya kalian bisa tepungi daging ayamnya Kemudian kalian celupkan air kemudian tinggal dilumuri tepung rotinya Kebetulan disini table prepare ku kurang mencukupi jadi aku tepungi semuanya dulu Dan selanjutnya daging yang sudah kita tepungi tadi kita celupkan ke dalam air satu kali saja Kemudian langsung kita masukkan ke tepung rotinya ya teman-teman Jangan lupa sambil dimasaj-masaj sedikit dipijat-pijat sedikit Ditekan-tekan sedikit supaya tepung rotinya nanti menempel ya teman-teman Oke ini dia hasilnya setelah kita lumuri tepung roti tadi Wah udah kebayang kan gimana keriuknya nanti Sekarang tinggal kita goreng Oke teman-teman sekarang minyaknya sudah panas Kalian siapkan minyak yang banyak juga ya teman-teman Supaya nanti dia tenggelam Nah sekedar info nih teman-teman Kalau kalian ingin supaya katsu nya awet Kalian bisa goreng setengah matang Kemudian kalian dinginkan setelah itu kalian masukkan freezer Dan nanti tinggal kalian panaskan lagi deh kalau mau dimakan Gampang kan teman-teman Dan jangan lupa dibalik supaya tidak gosong ya teman-teman Oh iya disini aku goreng katsu nya dengan api sedang aja ya teman-teman Supaya dia bisa matang sampai ke dalam Nah ini dia katsu nya sudah jadi Warnanya juga sudah cantik banget Dia kuning-kuning kecoklatan Oke langsung kita tiriskan dan nanti langsung kita plating Wah gimana teman-teman Suara kriuknya sudah mantep banget kan teman-teman Gimana teman-teman Gampang kan cara bikinnya Jangan lupa langsung praktek di rumah Dan bagikan hasilnya di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kalian lihat Jadi chicken katsu nya ini Yang masih juicy banget Dan tinggal kalian bisa lihat sendiri Dan ini kalau dicocol dengan sambal ginian doang Sudah gila Enak banget Oke teman-teman demikian video tutorial masakan suami hari ini Semoga resep-resep dari masakan suami Bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari masakan suami Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Assalamualaikum Salam Harmonis Masakan suami Gak kalah enak kok Terima kasih